Salah satu kata-kata bahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya Dan tentunya itu berlaku juga kepada kita sekarang ini yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Yesus Kristus memberikan satu pengertian kepada para muridnya pada saat itu Tentang cara supaya kita boleh mewarisi kerajaan surga Yesus mengatakan kepada muridnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Miskin yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus adalah Miskin dalam hal-hal jasmani Miskin dalam hal-hal harta benda di dunia Di dalam kepemilikan Tetapi Hati Kaya akan hal-hal rohani Kaya akan Iman kepada Kristus dan kebenarannya Jadi Miskin Bukan berarti tidak memiliki sama sekali harta benda Tetapi Dengan kecukupan yang diberikan oleh Yesus, oleh Tuhan Kepada kita manusia Jika itu digunakan Sebenarnya Maka kita akan dikatakan berbahagia Kita tidak memiliki harta benda dunia Hal-hal yang berbau duniawi Lalu kita diamkan Sehingga itu menjadi satu kutuk Bukan menjadi satu berkat Jadi Miskin di hadapan Allah Dikatakan berbahagia Ketika kita Tidak mengutamakan dunia Ketika kita tidak Menyimpan kekayaan dunia Yang tidak digunakan Untuk Tuhan Dan untuk pelayanannya Tetapi Sebaliknya Miskin di hadapan Allah Tetapi Kaya Di dalam hati kita Untuk Tuhan Kaya di dalam Menjalankan kebenaran Tuhan Dan Itulah Yang akan membawa kita Kepada kerajaan surga Diistilahkan Kita akan Kita Yang empunya Kerajaan surga Jadi inilah maksud dari Matius Pasal 5 Ayat 3 Berbahagialah Orang yang miskin Di hadapan Allah Karena mereka Yang empunya Kerajaan surga Walaupun Tidak punya Apa-apa Secara materi Di dunia Di hadapan Tuhan Tetapi Hati Dan kebenaran Yang kita miliki Itu kaya Di hadapan Tuhan Dan Artinya Kitalah Yang empunya Kerajaan surga Orang dunia Melihat kita Tidak ada apa-apanya Tetapi Mata Tuhan Melihat hati kita Kebenaran yang ada pada kita Yang melayakkan kita Mewarisi Kerajaan surga Atau Memiliki Kerajaan surga Tidak ada apa-apanya 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 Tidak ada apa-apanya